dalam materi ini saya menjelaskan pengguna membuat satu set sebuah cloud network di solidwork sejak kita mulai ke top top line lalu kita buat polygon pastikan disini sisinya 6 tapi kita bisa berikan ukurannya 10mm nah disini bisa kita berikan relasi vertikal horizontal agar pilih defense suka fitur lalu pilih extrude plus or base nah disini pilih yang midplane agar dibagi menjadi dua sisi tebal totalnya adalah 10 maka kita 5 oke materialnya materialnya misalkan saya nanti tampilannya disini saya buat sketsa nah ini sampai menyentuh ke sisi polygonsnya total kalau di dengan optimasi dimensi 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 adalah 10 selanjutnya kita masuk ke fitur pilih extrude cut nah arahnya sudah menat ke bawah klik saya tuker lalu masukkan tingginya 45 derajat buka sudutnya lalu oke hasilnya nah hasilnya seperti ini kita buat sebuah disini antara bagian ulitnya yang yang menaturnya adalah 6 fitur lalu pilih extrude nah untuk panjangnya 27,5 lalu oke nah jadi seperti ini nah disini selanjutnya kita buat untuk ulitnya bisa masuk langsung ke monohol wijar lalu pilih trude oke nah kita tentukan untuk trude location nya disini ya nah lalu disini pilih up to selection kita pilih nah disini kan terlihat warna warna pink kita pilih disini ini tipenya yang metric lalu ukuranya yang M10 M10 kali 1 sudah nah disini kan jenisnya cut thread nah ini pilih yang actual thread di keluar ini bisa kita lihat dulu kita cek jenisnya jenisnya seperti ini nah disini kita lihat potongan nya ada disini ya nah ini kita bisa merubah agar tidak seperti ini masuk kembali lagi kesini edit fitur di thread nya nah disini kita berikan option ini kita centang nah arah nya ke bawah kita berikan object nya masukkan 2 mili oke nah disini kan ada lebihnya ini bisa kita potong ini kita buat sketch disini kita buat lingkaran nah disini yang penting melabihi dari ukuran ulirnya nah kalau sudah masuk ke fitur pilih actual cut nah ini list direction misalnya mungkin 5 saja oke kalau sudah oke nah sudah terpotong lalu ini misalkan kita ingin merapikan lagi kita bisa buat sketch saya disini kita buat ukurannya 5 ya kita buat fitur pilih actual cut nah disini pilih set to cut set to cut lalu kasih sudut 6 selamat 5 derajat oke nah hasilnya seperti ini nah jadi untuk untuk buat nya sudah jadi lalu bagaimana membuat sebuah sebuah mur untuk pasangannya dari buat ini makanya kita set dulu kasih nama yang misalkan buat 1 set nah disini kan untuk umurnya itu hampir sama untuk modulnya seperti ini maka bisa kita ambil dari sini makanya kita bisa set ulang ini pas kita kasih nama mat maka ini bisa kita hilangkan yang tidak perlu yang tidak perluan ini ini kita hapus nah untuk ke mur untuk sisi yang sisi kanan yang kiri kan sama ini bisa kita mirror kita masuk ke mirror ini pilih yang ini yang tople untuk fitur yang kita melakukan yang ini itu seperti ini lalu untuk membuat lubang nah kita bisa mengulanginya lagi dari cara di awal tadi membuat bolanya menggunakan di sini atau cara lain kita bisa menggunakan sebuah objek yang sudah jadi sebuah part 3D yang sudah jadi untuk kita kita combine lalu kita subtract dari part 3D yang sudah jadi dan caranya untuk membuat seperti itu kita perlu mengaktifkan disini ya bisa alaskan kursornya di area tab disini jadi fitur untuk sketch atau evaluate disini lalu klik kanan aktifkan untuk disini ada direct editing disini klik ini muncul untuk direct editing nah kita masukkan dulu kita insert dulu untuk partnya insert part kita insert part yang tadi ya yang ini begini saya masukkan disini sudah masuk nah selanjutnya saya pindahkan untuk tempat ini agar berada tempat disini pilih pilih yang ini move for copy bodice nah disini tulisannya bodice pilih yang ini nah disini matte setting jadi saya gunakan misalkan untuk lingkaran ini sisi lingkar ini dengan lingkar yang ini nah disini sudah menyatu tentu saya bisa berikan tambahan untuk relasi agar tidak menempel disini ini dan ini lalu saya berikan jaraknya nah misalkan sebesar 10 mili kita disini sudah oke nah setelah ini pilih yang disini combine di combine ada beberapa add subtract comment nah saya pilih subtract untuk jadi melubangi misalkan untuk objek yang ini dilubangi dengan objek yang ini disini saya pilih main body yang ini lalu bodice to combine yang ini nah kalau sudah oke hasilnya body yang tadi akan membuat melubangi seperti ini kalau sudah ini bisa kita save nah terima terima